Oke, kunci jawaban, biologi SMA kelas 10 semester 1, asesmen tengah semester ya. Soal nomor 1, pernyataan yang tepat mengenai virus ditunjukkan oleh angka. Jawabannya D, 2, 4, dan 5. Soal nomor 2, bagian virus yang berfungsi menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospice ditunjukkan oleh angka. Jawabannya C, 3. Soal nomor 3, replikasi virus berlangsung melalui daur litik dan daur lisogenik. Apa ciri replikasi virus melalui daur litik yang membedakannya dengan daur lisogenik? Jawabannya adalah D, waktu yang dibutuhkan dalam satu daur relatif singkat. Soal nomor 4, jenis virus yang memiliki selubung pada nukleokapsid ditunjukkan oleh angka. Jawabannya D, 2, 3, dan 5. Soal nomor 5, jenis virus berserta karakteristiknya yang sesuai dengan gambar tersebut adalah jawabannya C, adenovirus, virus telanjang yang mengandung DNA. Soal nomor 6, berdasarkan kandungan asem nukleatnya, pengelompokan virus tersebut yang benar adalah jawabannya A, 1, 2, dan 3. D, 1, 2, dan 3. D, 1, 2, virus, 4, 5, dan 6. Soal nomor 7, jenis virus yang memiliki ciri tersebut adalah jawabannya D, p, kornavirus. Soal nomor 8, virus berikut yang memiliki bentuk struktur sangat kompleks adalah jawabannya D, p, poxivirus. Soal nomor 9, saat melakukan replikasi, virus melakukan sintesis. Asam nukleat, sintesis asam nukleat tersebut terjadi di dalam jawabannya D, leher virus. Soal nomor 10, pasangan yang benar antara nama virus dan jenis inlang yang diinfeksinya. Dalam tabel berikut adalah jawabannya C, nama virus TMV, jenis inlang yang diinfeksi adalah tumbuhan. Soal nomor 11, pada daur litik, ekor bakteri, ufak menempel di dinding sel bakteri, peristiwa tersebut terjadi pada fase, jawabannya C, adsorpsi. Soal nomor 12, bagian virus yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi sebagai jawabannya E, melindungi asam nukleat. Soal nomor 13, pernyataan yang tepat mengenai tahapan dalam replikasi virus beserta peristiwa yang terjadi dalam tahapan tersebut adalah jawabannya D, penetrasi, masuknya ujung, serabut pada ekor virus, lalu menyatu dengan sel bakteri, hingga membentuk sebuah saluran yang akan digunakan oleh virus memasukkan materi genetiknya ke sel bakteri. Soal nomor 14, komponen utama penyusun kapsit pada virus berupa jawabannya B, protein. Soal nomor 15, replikasi virus diakhiri dengan fase pecahnya sel inlang yang disebut dengan E, lisis. Soal nomor 16, berdasarkan ciri-cirinya virus tersebut, jawabannya C, termasuk kelompok deoksiribovirus. Soal nomor 17, virus mengambil alih perlengkapan metodolik sel bakteri terjadi pada tahap jawabannya D, eklifasi pada daur litik. Soal nomor 18, provak terbentuk pada tahap yang ditunjuk oleh angka jawabannya D, 4. Soal nomor 19, peristiwa yang terjadi pada tahap sintesis daur lisogenik virus adalah jawabannya D, asam nukleid virus akan melakukan replikasi diri sebanyak mungkin. Soal nomor 20, proses yang terjadi pada tahap yang ditunjuk oleh huruf E, terdapat pada angka jawabannya C, 2, 3, dan 4. Kemudian, soal SI. B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, virus mempunyai ukuran sangat kecil. Bagaimana cara mengamati virus yang memiliki ukuran sangat kecil tersebut? Jawabannya, virus memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 100 ribu kali. Oleh karena itu, tanpa bantuan mikroskop elektron, kita tidak bisa mengamati virus dan hanya dapat merasakan jika tiba-tiba tubuh sakit karena terinfeksi virus. Pada 1892, ilmuwan Rusia bernama Dmitry Ivanovsky telah membuktikan bahwa virus dapat lolos dari seringan yang tidak dapat dilalui bakteri. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 nanometer. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan kapsommer? Bagaimana pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya? Jelaskan. Jawabannya, kapsommer merupakan unit-unit protein penyusun kapsid. Jumlah kapsommer dapat digunakan untuk mengelompokkan virus. Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus diklasifikasikan sebagai berikut. A. Virus dengan 252 kapsommer. Contoh adenovirus. B. Virus dengan 162 kapsommer. Contoh herpesvirus. C. Virus dengan 72 kapsommer. Contoh papovavirus. D. Virus dengan 60 kapsommer. Contoh piconervirus. E. Virus dengan 32 kapsommer. Contoh parvovirus. V. Soal nomor 4, virus penyebab COVID-19 SARS dan MERS dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu coronavirus. Mengapa demikian? Jelaskan. Jawaban, virus penyebab COVID-19 SARS dan MERS dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu coronavirus. Karena strukturnya sama. Kata corona berasal dari bahasa latin yang artinya crown atau mahkota diberi nama corona. Karena bentuk coronavirus tapak seperti mahkota saat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Bentuk mahkota ini ditandai oleh protein S yang seperti paku, sehingga dinamakan spike protein. Dan tersebar di sekalili permukaan virus protein S. Inilah yang berperan penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia. Soal nomor 5, pengklasifikasian virus dapat menggunakan ciri umum maupun ciri khusus yang dimiliki virus. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban, virus dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri umum dan ciri khusus yang dimilikinya. Ciri-ciri umum yang dapat dijadikan sebagai dasar pengklasifikasian virus sebagai berikut. A. Asam nukleat terdiri atas RNA berutas tunggal dan DNA berutas ganda. B. Struktur partikel virus terdiri atas kapsit helikal atau telanjang atau bersampul. Kapsit ikosahedral telanjang atau bersampul dan struktur kompleks misalnya ekor. C. Jumlah kapsomber D. Ukuran virus E. Tingkat sensitivitas terhadap bahan-bahan yang dapat melompokkan virus. Ada pun ciri-ciri khusus yang dapat dijadikan sebagai bahan pengklasifikasian virus sebagai berikut. A. Kisaran inang terdiri atas spesies inang dan jenis sel atau jaringan inang. B. Cara penularan C. Struktur permukaan virus yang bersifat antigenik jadi pernyataan pada soal benar.